Berurai air mata, terdakwa penyuap akil mohtar Ratu Atut Khosiyah berkelit dari dakwaan jaksa. Atut dituntut 10 tahun penjara dan dicabut hak politiknya. Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kami siang, Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Khosiyah membela diri. Atut merasa dikorbankan oleh para pengejar kekuasaan. Bahwa saya ini adalah korban dari persekongkolan para pemburu jabatan. Hati kecil saya yang dalam sungguh sangat menyesali kejadian ini sebagai seorang ibu dan seorang nenek yang selalu ingin berbuat kebaikan, tidak pernah singgah dalam penaksa untuk melakukan kejahatan. Atut tidak kuat menyuap matan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar terkait sengketa pilkada Lebak, Banten. Suap 3 miliar rupiah itu diberikan agar MK memenangkan calon jagoannya. Pekan lalu, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Majelis Hakim mencabut hak politik Atut. Berupa pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dan pidana denda sebesar 250 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Jaksa menyebut Atut selaku gubernur Banten telah mencederai nilai-nilai demokrasi. Sebagai penyelenggara negara, Atut seharusnya menaati asas-asas penyelenggaraan negara dan menghindari praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Atut merupakan satu-satunya terdakwa suap sengketa pemilu kada lebak yang belum difonis. Tiga terdakwa lain sudah dijatuhi hukuman. Adik Atut Tubagus Hairi Wardana alias Wawan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Demikian peluang pengacara yang menjadi perantara suap, Susi Turandayani. Sementara Akil Mohtar sebagai penerima diganjar hukuman seumur hidup. Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET.